Cantik dan sederhana, manalah mungkin tak ada pria yang tertawan hatinya. Itulah anggapan awam tentang Chantal dan aroma asmaranya. Namun faktanya, Chantal justru harus bersusah payah untuk mendekat cinta. Cerita asmara itu tergambar kala Chantal memasuki masar maja. Gak dulu susah cari pacar, kayaknya kok gak ada yang naksir, gue jelek amat apa gitu, gak bisa dandan, apa gue terlalu gemuk, apa gimana. Banyak pikiran lah ya, zaman dulu gitu. Pertama kali suka sama laki-laki itu juga SMP kayaknya, SMP kelas 1. Tapi dia juga gak suka sama gue gitu kan. SMP itu menurutku masa-masa yang cukup kritikal secara pribadi ya, karena kita kan memang masih seeking gitu, masih mencari. Kita juga butuh apresiasi, sementara saat itu gak ada yang seperti itu. Anaknya sih lebih cuek-cuek gitu ya, kayak judes. Kayak judes, tapi sebenarnya enggak kalau kita udah main sama dia. Apalagi kan dia tuh cute gitu ya. Jadi waktu SMP juga emang udah cute, terus ada juga bule-bule gitu ya. Sampai akhirnya ia mengenal Hans Lazwardi, yang membuat nyala cintanya berpendar terang. Saat itu Chantal menerima Hans dengan penuh harapan dan sukacita. Sebab aroma asmara yang dijalaninnya tercium harum tanpa riat masalah. Mungkin waktu itu aku melihat dia serius, sangat serius di hal itu. Aku juga pacaran dengan muslim, aku non-muslim. Dari keluarga mereka lah atau dari pribadinya yang awalnya bilang gak apa-apa beda. Terus akhirnya apa-apa beda loh, kenapa jadi berubah yang kayak gitu. Itu mungkin ketika ketemu Hans dengan kepercayaan yang sama, seakhirnya ya mungkin karena itu juga jadi pertimbang untuk saya memutuskan untuk menikah. Itu sih emang minta izin. Cuma ya om pikir ya kok keliwat cepat gitu. Cuma berhubung ya itu udah maunya dia, yaudah. Dia yang jalanin. Tanggal 17 Oktober tahun 2004, menjadi momen tak terlupakan buat Chantal. Karena di saat itu ia resmi menjadi nyonya Hans. Sebuah status yang membuatnya bangga sekaligus terharu. Namun Chantal salah menduga, sebab biduk pernikahan yang ia harap langgang hingga ajal tiba, tiba-tiba terbelah pecah dua, dihantam badai perceraian. Siapa orang yang mau bercerai? Chantal pun tak menginginkannya. Tapi apa mau dikata? Nasib membawanya ke sana. Gak lamalah setelah menikah, permasalahan itu sudah ada. Jadi sudah jadi pertimbangan, tapi saat itu tidak memutuskan untuk berpisah. Along the way, kita mencoba memperbaiki. Terus kemudian ada kejadian yang kurang lebih sama dengan apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Mungkin pola pikirnya kita berbeda, cara pengaturan finansial kita berbeda, pola pikir untuk anak-anak kita berbeda. Saya gak bisa hidup hanya, oh yaudah hidup untuk hari ini aja, besok, lihat gimana besok. Karena udah ada anak-anak, kalau cuma kita berdua, kita gak makan, kita cuma makan mie instan aja tiap hari pun, saya gak akan keberatan, tapi ketika sudah ada anak-anak, saya gak bisa seperti itu gitu, kalau buat saya seperti itu. Mungkin perbedaan-perbedaan itu yang kemudian semakin bergesekan ya. Kita semua pengen mencoba ya, mencoba untuk lebih baik. Tapi kalau gak bisa, kita juga gak bisa bilang apa-apa ya. Keputusan bercerai membawa Chantal pada kehidupan baru yang menyisakan gelap dan kecemasan. Namun jalan ini terpaksa ia tempuh, sebab Chantal tak mau tersiksa. Ia ingin hidup bahagia tanpa perlu membohongi isi hatinya. Saya menikah 6 tahun, dari awal pernikahan sudah ada masalah. Jadi selama 6 tahun, permasalahan itu come and go. Jadi sudah dari proses pemikiran yang matang, sempat ada keraguan, iya gak ya bisa, atau mungkin nanti bisa diperbaiki lagi. Tapi ketika ada sesuatu yang fatal, yang menurut saya gak bisa diterima, itu udah oke, that's done gitu. Saya orangnya firm, saya orangnya keras kepala, kepala batu, apapun orang mau bilang gitu. Tapi ketika ini udah, bagi saya udah melewati batas dan gak bisa diterima, terutama nanti saya melihat dampaknya ke depan untuk anak-anak sangat tidak baik. Saya memutuskan untuk berpisah, lebih baik kita berpisah, dan relasinya bersama anak-anak dan antara kita cukup baik seperti saat ini, dibandingkan dalam satu rumah memaksakan, tapi kita terus menerus bertengkar dan bergesekan, yang menurut saya akan berdampak pada anak-anak. Dia lebih banyak tertekan ke pekerjaannya, itu aja. Saya sih cuma nanya, Amani, apa keputusannya udah benar? Udah yakin, ya begitu dia yakin, saya dukung. Chantal tak menampik bahwa saat menikahi Hans, ada segunung cinta di hatinya. Sebab cinta itu pula yang membuat hadirnya dua buah hati di enam tahun pernikahannya. Sebuah cerita manis sekaligus sedih, yang di dalamnya penuh makna ketegaran, juga kegetiran. Jadi cinta sih cinta, dibelain mati-matian, dibelain juga gitu. Apakah saya mengorbankan banyak hal? Iya gitu. Tapi apakah itu harus dilakukan seterusnya? Saya tidak mau melihat saya sebagai orang yang menyedihkan gitu, dan akan menyesal di masa depan. Saya mengambil keputusan karena saya juga merasa saya berhak untuk bahagia. Kalau saya bahagia, tentunya anak-anak juga akan merasakan kebahagiaan saya, dan mereka akan tumbuh dengan baik. Kalau saya bilang, sekarang prioritasnya dia adalah membesarkan anak-anaknya. Pengalaman adalah guru yang baik. Maka belajarlah dari pengalaman, agar tak mengulang kesalahan di kemudian hari. Chantal terus berjalan entah kemana pada akhirnya ia berlabuh hati. Chantal belum memikirkannya. Sebab tak mudah menjadi istri, dan tak mudah membuka hati. Sebab luka itu belumlah kering sempurna. Saya bisa memastikan saya adalah ibu yang baik untuk anak-anak saya. Tapi apakah saya istri yang baik? Rasanya enggak. Karena saya waktu itu merasa bahwa saya kurang sabar. Saya tidak memperjuangkan mati-matian, karena menurut saya ini sudah pada saat batas saya untuk menerima, dan saya harus menghargai diri saya sendiri, sebagai pribadi yang tidak boleh terus ditekan dan ditekan. Jadi apakah istri yang baik? Istri yang baik untuk Han saya rasa enggak. Perceraian proses pembelajaran paling besar, tapi tentunya dari proses pembelajaran paling besar itu, kita menerima ilmu yang luar biasa. Kesabaran yang lebih, hati yang lebih besar untuk menghadapi cobaan-cobaan hidup. Jadi ya itu hiduplah. Aku enggak akan bilang perceraian itu akhir dari segalanya, karena tidak kita masih bisa punya kehidupan lain. Bukan sesuatu hal yang menyenangkan juga tentunya, itu adalah proses yang berat. Tapi ya karena sudah diambil keputusan saat itu, dan keputusan itu diambil berdasarkan proses pemikiran yang matang, ya konsekuensi sakit hati, apal kondisi finansial, dan seterusnya itu, itu adalah resiko yang harus dijalani. Apa-apa lebih dipikir dalam? Jadi enggak. Kan kalau masih muda, apa ini, oh iya, oh iya gitu kan. Lebih gampang kalau sekarang, lebih dipikir untuk anak-anak, lebih dipikir untuk ke depannya gitu. Saya enggak melihat itu dalam hal yang porno, karena saya tidak melihat seperti itu. Terima kasih.